Waktunya menjadi bergeser karena tidak memungkinkan dengan suara yang cukup noise pada saat itu ya, cukup risik gitu ya, maka kita geser. Nah untuk mengenang ada pergeseran waktu, jadi Bu Mega saya tulisnya 2 per 9 ya Bu ya, tanggal 2 ganti tanggal 9 gitu ya. Kita sudah melalui sebetulnya cukup panjang ya dari waktu yang ada dan kita masuk ke standarisasi produk Bapak Ibu. Nah kenapa penting standarisasi ini? Materi hari ini sangat-sangat teknis banget dan sangat-sangat membutuhkan, mungkin agak mosenin kalau menurut saya, tapi proses ini tetap harus saya sampaikan terutama terkait dengan standarisasi produk. Karena Bapak Ibu penting sekali di dalam menjalankan usaha untuk mengenal apa dan bagaimana terkait dengan standarisasi baik itu dari produksi maupun perizinan yang berbicara terkait dengan standar itu sendiri ya. Nah kita masuk ke materi hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan di materi hari ini sebagian dari Bapak Ibu saya tahu sudah mengurus segala sesuatunya, baik itu dari perizinan dan kelengkapan-kelengkapan yang lainnya. Tapi mudah-mudahan topik yang ada pada hari ini kita akan bisa sama-sama bahas satu persatu terkait dengan kepentingan nanti ketika Bapak Ibu memang serius banget untuk mengembangkan usaha Bapak Ibu, tidak sekedar hanya menjadi penjual, tapi menjadi pengusaha. Nah kalau dilihat Bapak Ibu, standar itu apa? Nah sebenarnya ada beberapa teori sebetulnya terkait dengan standar. Contoh misalnya Donna Badian, dia mengatakan bahwa yang namanya standar itu adalah satu unsur rumusan terkait dengan nilai, di mana nilai-nilai tadi itu menjadi ketetapan sebagai parameter, sehingga kalau proses ini diulang atau dikembangkan, maka dia akan mencapai terkait dengan standar atau parameter tadi. Jadi contoh misalnya nih, kita udah buat SOP waktu itu Bapak Ibu. Nah SOP tadi salah satu bentuk untuk menstandarkan satu proses produksi. Standarisasi itu sebetulnya mempermudah kita Bapak Ibu, karena proses yang dilakukan, mau itu produk, mau itu jasa, itu perlu sekali bisa di-cloning istilahnya, atau bisa dilakukan oleh siapapun. Saat ini Bapak Ibu punya gerai di Intermoda, dengan lingkup yang ada, Bapak Ibu juga perlu kenal dengan standar dari pelanggan yang ada di pasar Intermoda. Jadi kalau dilihat ada tiga level Bapak Ibu, yang primer, yang paling dasar, itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Dan kemudian ketika Bapak Ibu masuk ke standar yang lebih luas, maka ada standar umum, yang sifatnya adalah sekunder. Dan satu lagi adalah standar khusus di dalam hal ini. Nah, nanti Bapak Ibu tentunya minimal yang wajib dulu ya Bapak Ibu itu terpenuhi semuanya. Dan kemudian nanti akan bergeser ke standar yang lebih tinggi. Nah, di dalam standarisasi ini Bapak Ibu sebetulnya di dalam skala, itu ada skala yang sifatnya lokal, kita sebut dengan SOP. Yang kemarin Bapak Ibu saya minta untuk membuat SOP-nya. Itu adalah dipakai internalnya Bapak Ibu. Jadi tidak diberlakukan luas. Nah, proses ini sebetulnya harapannya Bapak Ibu kalau memproduksi dari waktu ke waktu, ya akan sama hasilnya. Dan itu berdasarkan standar yang Bapak Ibu kembangkan. Berdasarkan studinya atau risetnya Bapak Ibu, atau percobaannya Bapak Ibu untuk bisa menghasilkan produk yang Bapak Ibu inginkan. Yang Bapak Ibu jadikan acuan di dalam hal ini. Standar yang kedua adalah yang sifatnya nasional tadi, yang saya sudah singgung. Dan standar lebih luas lagi adalah standar internasional. Itu salah satunya adalah ISO. Nah, prosesnya gimana nih Bapak Ibu? Dalam standarisasi sebetulnya, Kalau itu pada standar SOP, maka dia berlaku terstruktur hanya berdasarkan pengorganisasian di tempatnya Bapak Ibu. Tapi proses ini mengkaitkan bagaimana proses di dalam menstandarkan di dalam pengorganisasian produk yang Bapak Ibu hasilkan, apapun produknya. Kalau Bapak Ibu memberikan jasa seperti Ibu Balkis, ya standar yang dilakukan di pemberian jasa. Ibu Balkis jasa pemasangan, pefing misalnya, itu ada standarnya. Nah, yang kedua, itu adalah standar juga yang diberlakukan berdasarkan standar proses. Jadi, kalau yang pertama, bagaimana di dalam input dan proses pengorganisasiannya, sementara yang berdasarkan proses, itu semua unsur dengan komponen yang ada di dalamnya sampai menghasilkan luaran yang sesuai dengan standar. Nah, proses ini artinya, SOP yang Bapak Ibu buat kemarin, kandungannya harus dicantumkan, bagaimana proses penyelenggaraannya harus dicantumkan, berapa lama pelaksanaannya dicantumkan, berapa takarannya dicantumkan, bahkan sumber bahannya, kalau bisa, memang dibakukan dari sumber yang mana-mana saja yang akan digunakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.